Baim Wong ditegur ibu Paula Verhoeven soal poligami sebelum rumah tangga Gonjang Ganjing. Usai Ruben Onsu dan Sarwenda, kini rumah tangga Baim Wong yang ramai diperbincangkan. Pasalnya, Baim sudah lama tak membagikan foto bersam Paula Verhoeven. Dugaan bahwa rumah tangga mereka tak baik-baik saja semakin kuat dengan unggahan perayaan Idul Adha yang dibagikannya. Sekali lagi, Paula tidak terlihat di sana. Baim tampak merayakan Idul Adha bersama kedua anaknya dan Paula Verhoeven, Tiano dan Tiger Wong. Sebelum ramai dugaan bahwa rumah tangganya tidak baik-baik saja, Baim Wong sempat menggegarkan publik dengan pernyataannya. Lantaran ayah dua anak ini mengaku ingin mencoba poligami. Apa yang dikatakannya itu langsung direspon oleh pihak keluarga Paula Verhoeven. Ibunda Paula disebut menegur menantunya tersebut. Sayang, yang omongan poligami itu, aku dimarahin mama, Baim mengaku dalam loblawasnya. Mendengar ucapan suaminya, Paula tampak terkejut. Paula pun ikut memberikan peringatan kepada suaminya agar lebih menjaga ucapannya. Mama tahu ya, tanya Paula. Mama nonton berita. Kan aku bercanda sayang, ujar Baim Wong sembari berdali. Kan aku bercanda sayang, bela Baim Wong. Menurut Paula, apa yang dikatakan oleh Baim Wong itu bisa menjadi doa. Kamu itu sadarnya bercanda. Omongan itu doa, tahu gak sih. Tegas Paula Verhoeven. Terkini, Paula diketahui membagikan unggahan di Instagram tanpa Baim Wong. Ibu dua anak itu diduga merindukan tanah suci di bulan haji ini. Pengakuan Baim Wong soal isu pernikahan berakhir, beber alasan pisah dari Paula, bermula ultahaya. Terungkap pengakuan Baim Wong soal isu pernikahannya dengan Paula Verhoeven yang ramai dibicarakan. Baim Wong menjawab langsung alasan dirinya tengah ada dalam posisi terpisah dengan sang istri. Ayah dua orang anak itu awalnya dibicarakan soal keretakan rumah tangga bermula dari momen ulang tahun ayah mertua Paula Verhoeven. Ayah Baim Wong ketika berulang tahun tak tampak batang hidung Paula. Bermula Paula Verhoeven diduga absen di acara ulang tahun ayah Baim Wong, Johnny Wong, isu perceraian merebak. Menanggapi kabar tersebut, akhirnya belakangan Baim Wong memberikan pengakuan. Terbaru, Baim Wong mengaku hubungannya dengan Paula Verhoeven masih baik-baik saja. Dalam kesempatan tersebut Baim Wong mengurai alasan mengapa dirinya terpisah dari istrinya. Ayah Tiano Tiger Wong mengatakan, bahwa istrinya itu memang sedang berada di rumah sehingga tak terlihat bersama dengan dirinya. Paula di rumah, ucap Baim Wong, dikutip dari YouTube Mantra Room, Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 seperti dikutip tribunjatim.com via tribun solo. Namun soal Paula yang tak terlihat di acara ulang tahun ayahnya, Baim pun menanggapinya dengan santai. Sambil bercanda, Baim menyebut istrinya yang mengambil foto hingga tak terlihat bersama. Isu berkembang setelah sikap cuek Baim Wong saat ditanya soal Paula Verhoeven yang tidak hadir di acara ulang tahun ayahnya jadi sorotan. Saat ditanya wartawan perihal ketidakhadiran istrinya di acara ulang tahun sang ayah, Baim Wong malah meminta awak media menanyakan langsung pada Paula Verhoeven. Baim Wong sholat it sambil gendong anak, keberadaan sang istri dipertanyakan, kemana Paula Verhoeven. Rumah tangga selebritis sekaligus YouTuber Baim Wong masih menjadi sorotan. Keberadaan sang istri, Paula Verhoeven dicari-cari oleh warganet selama momen Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, Baim Wong terlihat sholat it sambil menggendong putra keduanya, Genzo Hel Drago Wong. Bahkan kakaknya, juga turut membantu Baim menggendong piano Tiger Wong. Piano yang masih memakai piyama terlihat memeluk Muhammad Hamzah. Bahkan anak pertama Baim dan Paula ini masih terlelap ketika digendong Hamzah, muka bantal semua. Tanghu Hamzah pasti capek gendong mulu. Minal Aydin ya semua, tulis Baim dalam caption fotonya. Foto tersebut diunggah suami Paula pada tanggal 17 Juni 2024 pagi hari, tepat di Hari Raya Idul Adha 1445H. Dalam potret itu, Baim Wong dan kakaknya duduk di barisan sholat it bersandingan dengan jemaah pria lainnya. Tidak terlihat, sosok Paula Verhoeven diunggahan terbaru Baim Wong. Selebritas Baim Wong tidak ingin menyebut istrinya Paula Verhoeven telah hijrah hanya karena sudah nyaman mengenakan hijab. Dikutip dari sebuah tayangan YouTube, Minggu 16 Juni 2024, Baim Wong mengaku senang melihat penampilan wanita yang ia nikahi pada 22 November 2018 itu. Ia mengatakan selalu memberikan dukungan dalam setiap kegiatan dan keputuasan yang dilakukan Paula Verhoeven. Termasuk saat Paula Verhoeven mulai mengenakan hijab. Hanya saja pria kelahiran tanggal 27 April 1981 itu enggan menyebut istrinya itu telah hijrah. Ia justru tidak nyaman jika Paula Verhoeven dianggap telah hijrah. Enggak tahu ya saya kalau gitu hijrah apa enggak. Saya enggak bilang hijrah, terlalu berat kata-kata itu, tutur Baim Wong. Dia menceritakan sebelum memutuskan mengenakan hijab, Paula Verhoeven memang sudah meminta pendapatnya. Saat itu Baim Wong mengaku langsung mendukung. Ia bersyukur karena keinginan itu justru datang dari diri Paula Verhoeven sendiri. Sama sekali tidak datang dari orang lain apalagi dari dirinya. Saya dari dulu orangnya tidak mau memaksa, ujarnya. Ia juga tidak mencegah keinginan Paula Verhoeven yang pelan-pelan mulai tidak aktif di dunia hiburan.